Intro Berbicara tentang hewan, ada banyak sekali jenis-jenis hewan di bumi ini. Tapi tidak banyak hewan yang bisa dipelihara oleh kita. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara dan dirawat sebagai teman sehari-hari oleh manusia. Hewan peliharaan yang populer biasanya memiliki karakter setia kepada pemiliknya dan memiliki penampilan yang menarik. Biasanya hewan peliharaan sengaja dirawat oleh kita karena kelucuannya, kecantikannya, keunikannya, atau karena kelangkaannya. Hewan peliharaan yang sering kita jumpai di sekeliling kita biasanya adalah ayam, kelinci, burung, ikan, anjing, dan kucing. Khusus untuk kucing, ternyata sudah banyak mitos yang bertebaran tentang hewan yang satu ini. Seperti kucing yang memiliki sembilan nyawa, atau sebagai jelmaan dewa. Bahkan pada saat zaman Fir'aun 3000 tahun yang lalu, kucing sangat dipuja karena dianggap sebagai titusan dewa. Tapi dalam perkembangan Islam justru sebaliknya. Kucing hadir sebagai teman sejati dalam setiap nafas dan perkembangan Islam. Dalam riwayat Abu Daud, diceritakan dari Kapsyah binti Ka'af bin Malik. Wanita ini mengatakan bahwa Abu Kotadah pernah masuk ke rumah, lalu dituangkanlah air wudhu padanya. Kemudian tiba-tiba datanglah kucing. Bejana air wudhu lantas dimiringkan, lalu kucing itu minum dari bejana tersebut. Abu Kotadah pun melihat wanita tadi merasa heran padanya. Abu Kotadah mengatakan, Apakah engkau heran dengan tingkahku, wahai anak saudaraku? Wanita itu lantas menjawab, Iya. Setelah itu, Abu Kotadah menyebutkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, Kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirnisi. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah berwudhu dari air yang telah diminum oleh kucing. Di Indonesia, cukup banyak jenis kucing yang biasanya kita jumpai sebagai hewan peliharaan. Contohnya adalah kucing Persia, Anggora, Russian Blue, Persia Himalaya, Exotic Shorthair, Dan kucing domestik atau biasa disebut kucing kampung. Mirisnya adalah, Ketika kucing peliharaan jenis Persia, Anggora, dan yang lainnya, Banyak dipelihara dengan kondisi yang layak. Kucing kampung sangat jarang bisa kita temukan terpelihara dengan baik. Kebanyakan kucing jenis ini malah dibiarkan liar di jalan dengan populasi yang sangat banyak. Bahkan, sebagian orang menganggap kucing kampung adalah hama. Dengan predikat hama tersebut, Itu artinya kucing kampung sudah dianggap sebagai hewan yang harus dihindari dan harus dibasmi. Astagfirullahaladzim. Ngomong-ngomong soal kucing kampung, Ternyata ada lho komunitas yang khusus menangani dan menolong kucing-kucing kampung liar yang sering berada di jalan. Namanya, Komunitas Peduli Kucing Kampung Liar, Komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 2015, Dan digagas oleh wanita yang bernama Iin Sofyan. Sampai saat ini, Anggota yang sudah bergabung di komunitas, Kurang lebih ada seribu orang dari seluruh Indonesia. Wah, banyak juga ya sahabat saliha. Nah, buat sahabat saliha yang penasaran, Yuk kita tanya sedikit dengan Ibu Iin selaku founder dan koordinator dari komunitas ini. Kami memiliki minat yang sama, Memiliki kecintaan yang sama terhadap mahluk Tuhan yang bernama kucing ini, Terutama kucing jalanan. Itulah yang menjadikan dasar kami untuk bersama-sama membentuk satu komunitas, Supaya lebih kuat ya, Karena kita kan semakin banyak orang, Semakin enteng semuanya itu. Ada beberapa kegiatan yang menjadi fokus utama kami, Itu yang paling atas adalah sterilisasi atau pengendalian populasi. Terus yang kedua adalah edukasi. Tidak masalah, tidak suka, Atau takut sama kucing, Tapi tidak perlu menyakiti. Itu inti edukasi kami. Kemudian yang ketiga ada rescue, Rescue itu dimana kami membantu menyelamatkan kucing-kucing di jalan, Yang memang memerlukan pertolongan. Terakhir adalah adopsi. Jadi kucing-kucing yang direscue atas bantuan komunitas kami, Itu setelah sehat, setelah disteril, Itu akan kami carikan adopter. Itu dia sahabat saliha, Sedikit penjelasan tentang komunitas peduli kucing kampung liat. Pasti dari sahabat saliha banyak yang bertanya juga, Bagaimana nasib kucingnya jika kucing tersebut ditemukan di jalan, Dalam keadaan luka atau tidak terawat. Tentu saja, Kucing yang diselamatkan dan ditangani oleh Bu Iin, Harus segera dibawa ke dokter hewan, Untuk mendapatkan penanganan dari dokter. Dan praktek dokter hewan, Meilan Fitriya Sarilah, Yang menjadi langganan sebagai tempat konsultasinya Ibu Iin. Dokter Meilan tidak segan untuk membantu Ibu Iin, Merawat dan menangani kucing-kucing yang terluka dan butuh perawatan. Dokter kelahiran Palembang ini, Tidak pernah membeda-bedakan jenis kucing yang bisa ia tangani. Semua jenis kucing akan diterima oleh dokter Meilan sebagai pasiennya. Tapi tentu saja, Treatmentnya akan berbeda jika merawat kucing kampung yang berbulu pendek, Dengan kucing ras yang berbulu panjang. Bulu panjang lebih banyak kita ke treatment tambahan, Misalnya, Setiap hari kita harus sisirin, Terus harus dicek, Karena kan bulunya panjang, Jadi kadang-kadang di bawah-bawah bulu yang panjang itu banyak bulu yang mati, Ada tanda-tanda jamur, Nah itu harus kita cek semua. Karena kalau untuk kucing, Bulu panjang, Misalnya persia, Itu ada yang piktos ya, Matanya lebih bulat dan lebih cekung ke dalam, Itu kecenderungan untuk mengeluarkan cairan air mata berlebih, Jadi itu yang harus kita lap, kita bersihin setiap hari biasanya. Itu saja bedanya bulu pendek, bulu panjang. Mungkin kalau dari segi lingkungan, Yang bulu panjang lebih ini ya, Dia tidak boleh panas, Jadi mungkin agak AC-nya harus ditambah. Nah kalau yang bulu pendek mungkin bisa stabil di sebuah ruangan. Untuk kucing kampung yang datang ke praktek dokter hewan ini, Biasanya kucing-kucing tersebut datang dalam keadaan malnutrisi atau luka-luka. Lalu, seperti apa perawatan kucing yang mengidap malnutrisi dengan kucing yang memiliki berbagai jenis luka? Kalau kucingnya pertama kita datang, Kita apa ya, habitnya yang harus kita ingin dulu. Kita kondisikan dulu dia dalam keadaan yang stabilnya, Karena kan pastinya kebanyakan mendalak ya. Jadi, di stabilin, nutrisinya dibagusin, Ada penyakit yang kalau ada yang gawat darurat ya kita tanganin dulu. Selebihnya sama, kita perlakukan seperti kucing-kucing yang lainnya. Makanannya kita lihat kalau yang kurang nutrisinya di bagian misalnya kurusnya kita tambah yang proteinnya berlebih dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ada masalah di liver, ginjal, itu ada makanan khusus lainnya. Kita kerjasama dengan beberapa-berapa makanan ya. Masya Allah, mahasuci Allah. Ternyata masih banyak saudara kita yang peduli terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Karena sudah sepantasnya kita mencintai seluruh makhluk hidup di dunia ini, Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak hanya mencintai keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya. Tetapi beliau juga mencintai binatang-binatang yang jinak dan tidak najis. Karena binatang itu juga diciptakan oleh Allah SWT. Sungguh kemuliaan ahlak Rasulullah berlaku untuk alam semesta ini. Setelah ini, Saliha masih punya informasi menarik seputar mahar dalam pernikahan. Jadi jangan kemana-mana ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.